Sekarang tuh berbagai ponsel udah enak ya dipakai ngedit berbagai foto atau video Udah oke lah dipakai buat kalian konten kreator Layarnya tuh udah pada jernih, RAM-nya ada yang nyampe 16GB Dan bahkan suka gaming pun sekarang bisa main game AAA ya di sebuah ponsel Namun buat kalian konten kreator yang pengen device-nya tuh lebih luas ya Eksplorasi editing-nya ya lebih dalam dibandingkan di sebuah ponsel Tetap sih butuh sebuah laptop yang gahar Nah disini saya bakal share pengalaman saya dengan Acer Nitro AN1641 Yang basicnya tuh ini laptop gaming Tapi saya sangat puas ya dalam pemakaiannya Dan pasti di antara kalian tuh timbul pertanyaan ya Emang laptop gaming bisa dipakai buat editing video foto buat konten kreator? Kenapa sih gak beli aja Ultrabook yang tipis banget ya Yang enak dibawa kemana-mana dibandingkan laptop gaming? Atau juga kenapa gak beli laptop lain yang punya layar OLED? Karena kan disini Acer AN16 yang harganya 15 jutaan tuh masih IPS Oke disini Fadi langsung aja kita bahas ya si Acer AN16 Nah disini saya kasih disclaimer dulu ya di awal Disini tuh gak akan bahasnya teknisan banget ya Kayak main smart tool, SSD kecepatannya gimana Pokoknya ada angka-angka melalui sebuah aplikasi gitu tuh saya gak akan bahas kayak gitu Disini saya bakal bahasnya secara kasual Gimana experience saya sebagai konten kreator pakai sebuah laptop gaming ya Emang dipakai gaming juga ya Namun lebihnya terhadap editing foto dan video Dan kegiatan lainnya ya Kalau kalian tuh pengen teknisan banget ya bahasannya Mending baca aja di notebookcheck.com ya Disitu review teknisnya oke banget ya Saya tulis linknya di bawah, oke? Oke langsung aja tentu alasan pertama Kenapa saya pilih Acer ini adalah karena spesifikasinya Disini tuh pakai prosesor Ryzen 57535HS Dimana gambaran perbandingannya tuh sedikit menang dibandingkan Intel i7-1260p Dan sedikit kalah dibandingkan Intel i7-1355U Prosesor ini tuh berbasis Zen 3 Plus dengan arsitektur 6nm aja Ditemenin sama RAM 8GB DDR5 Tapi disini saya udah upgrade ya menjadi 16GB Lalu GPU bawaannya tuh ada AMD Radeon 660M Sedangkan GPU utamannya ada Nvidia RTX 4056GB dengan TDP 140W Yang dimana itu adalah salah satu laptop RTX seri 40 yang terjangkau ya Yang ada di kisaran 15 jutaan Secara penggunanya tuh emang asik banget ya Minim leg Saya kalau misalkan editing suka pakai keluarga Adobe ya Saya coba render video 4K 24fps dengan durasi 21 menit Dengan jumlah 4 layer Cukup dengan waktu 10 menit 26 detik aja Padahal saya menggunakan mode performa balance Bukan mode terkenceng ya Nah disitu ada 4 mode performa sebenernya Ada mode quiet yang bikin kipas tuh gak berisik Tapi performa minim yang biasanya saya pakai ketika di casual aja ya Kayak buat ngetik, browsing, atau hal lainnya Lalu ada mode balance yang seimbang karena gak mau lupain urusan baterainya Terus ada mode performance Dan terakhir paling kencang ada mode turbo Dan hanya mode senyap aja dan si balance yang bisa dipakai tanpa colok casan ya Tentu aja aman sih buat main game AAA Kayak Hogwarts, Forza, Cyberpunk, Final Fantasy 7, dan lainnya Dengan catatan kalau pengen rata kanan dan performa terjaga Kita harus colokin laptopnya ke charger Nah alasan kedua yang dimana ini cukup general ya Karena upgrade-nya tuh mudah Dibandingkan laptop-laptop ultrabook yang tipis yang pasti pada disolder komponennya Yang jadi walaupun bodinya tuh bongsor nyampe 2,56kg Dia ada alasan tersendiri yaitu gampang di upgrade dengan RAM mencapai maksimal 32GB Sedangkan sisanya ada dual slot SSD NVMe Yang dimana emang agak disayangin sih Disini tuh gak ada triple slot kayak di Acer Nitro 5 Nah lalu alasan ketiga dibandingkan ultrabook atau laptop tipis lainnya adalah sistem pendinginnya Yes disini tuh punya dual fan dengan 2 pembuangan panas di kiri dan di kanan Lalu 2 pembuangan panas di belakang ya Jadi totalnya ada 4 Dan ditambah ada juga pendingin logam cair di CPU-nya Sehingga kalau kita kerja kerasu tuh bisa cukup dimanage dengan baik ya di laptop ini Disini tuh tentu kipasnya tuh bakal semakin kencang didengernya ya Seiring mode performa yang 4 profile tadi tuh naik Lalu kalau misalkan kalian berkomentar terlalu mahal gitu Mending dibawa aja kalau misalkan emang cari laptop gaming mah gitu ya 10 jutaan atau 9 jutaan juga dapet Iya dapet ya Terlepas masalah si GPU RTX 40-nya Tapi adalah si layarnya tuh burik ya kebanyakan Laptop-laptop gaming tuh yang terjangkau kebanyakan ya Si layarnya tuh keakuratannya jelek atau pucat Karena keakuratan warna tuh penting ya Kalau misalkan kita ngedit foto atau video Kalau misalkan pengen warna kuning ya kuning Bahaya kalau misalkan warna kuning Tapi agak melenceng ke oran gitu Karena gak akurat si tampilan layar laptopnya Oke jadi penting Dan disini tentu si layarnya tuh punya sRGB sampai 100% Jadi disamping layarnya luas sampai 16 inci ini tuh akurat Dan si resolusinya tuh sedikit di atas Full HD ya Disini tuh WUXGA atau 1920x1200 Kalau Full HD kan 1920x1080 Dengan layar 16 inci ini saya gak ada komplain atau ngerasa kurang sih Walaupun di luar sana ada laptop yang punya resolusi 2K ya Di harga di bawahnya atau bahkan 4K Karena selain warnanya tuh enak dilihat Udah keobatin juga sama refresh rate nyampe 165Hz Belum lagi udah didukung Nvidia Gisings Supaya pergerakan tuh lebih smooth lagi Anti-lag Viewing angle-nya juga cukup bagus ya Karena punya lapisan yang matte Ini tuh punya rasio 16 banding 10 Jadi kalau kalian nonton film Pasti ada bagian hitam di atas dan di bawah Karena rata-rata film tuh ya 16 banding 9 Manjain banget sih ini layarnya Dan gak khawatir ya Gak akan burn in Karena bukan OLED Saya udah pernah bahas ya Di video lain kenapa si OLED tuh bisa burn in ya Kalian bisa nonton di video lain Juga kalau misalkan layar OLED tuh bikin mata tuh cepet capek ya Ada penelitiannya ya Udah dibahas di video lain juga Di ponsel aja yang kecil Bisa cepet capek Apalagi di sebuah laptop ya Bakal lebih cepet capek mata Dibandingkan yang IPS Si layarnya juga udah didukung dengan speaker yang punya teknologi DTSX Ditaruh di atas keyboardnya dan suaranya udah standar laptop gaming lah Renyah didengernya Dan dipake ngetik pun asik tentu ya Di samping karena layarnya yang luas Juga karena keyboardnya tuh nyaman digunakan Key travelnya udah pas, empuk Belum lagi udah didukung lampu sRGB dengan 4 zona warna Yang bisa kita custom cukup luas ya Dan bisa di custom juga di aplikasi NitroSense Tinggal klik aja tombol N di keyboard Di sini juga kita bisa ngatur performa dan hal lainnya Nah selain itu trackpadnya juga sensitif banget ya Gak cuman luas doang Tentu juga di sini tuh punya port yang lengkap ya Dukung banget penggunaan saya secara kasual Atau pas lagi edit video Di bagian kiri ada gigabit ethernet USB 2.0 Memory card reader microSD Dan audio combo Bagian kanan ada 2x USB 3.2 Gen 2 Dan ada slot buat kabel lock Lalu di belakang ada power port HDMI 2.1 USB 4 Dan USB 3.2 Gen 2 Dan dari semua pengalaman yang ada Pasti kalian khawatir masalah baterai ya Karena kan biasanya laptop gaming tuh boros banget Tapi tenang aja Karena prosesornya tuh 6nm Sistem pendinginnya yang baik Dan baterainya besar sampai 90Wh Penggunaan kasual full wifi tanpa kerjaan keras Kayak editing dan main game Bisa ngasih ketahanan baterai kurang lebih 10 jam Mantep Lalu yang gak disuka di laptop ini cukup dikit sih Dan bukan masalah besar Pertama Masalah desain yang emang gak terlalu gaming Kayak Acer Nitro 5 ya Karena disini punya bentuk yang lebih kalem Hanya saja di bagian belakang tetep sih ada Aksen-aksen garis gitu yang bikin kurang simple Lalu gak ada face unlock Atau juga sensor sidik jari Dan terakhir seperti yang tadi dibahas Yaitu bobotnya tuh cukup berat ya Buat saya yang Dulu biasa punya ultrabook tipis Buat dipakai daily driver Oke Jadi cuman itu aja sih Sisanya tuh udah mantep So kalau kalian tuh butuh laptop Dengan RTX 40 series yang terjangkau Baterainya awet Diajak ke main game atau editing enak Punya baterai yang awet Acer Nitro AN1641 ini tuh Layak banget dimiliki Udah nemenin satu bulan lebih dengan oke Diajak berpergian tuh emang bisa Namun ya cukup bongsor Dan desainnya juga Bisa dikatakan gak universal sih Khususnya di bagian belakang laptopnya Oke jadi itu aja ya Review si Acer Nitro AN1641 nya Dan kalau misalkan masih timbul pertanyaan Jadi apakah layak ya beli laptop gaming Tapi gak suka main game doang Layak ya Asalkan spesifikasinya tuh gak modal kenceng doang Layarnya gimana Ketahanan baterainya juga gimana Dan aspek lainnya tuh gimana gitu Jadi kalau misalkan emang ya Kalian tuh doyan Kenceng doang gitu Laptop gaming gak usah perhatikan hal itu Gak masalah Ya apalagi kalau misalkan Sering di rumah Mah ya Mending beli desktop aja Oke jadi kalau misalkan masih bingung Kalian bisa tulis komen di bawah Dan jangan lupa juga buat like Share, subscribe, fix me Lalu nyalakan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video berikutnya Oke disini Fadil Peace out Sub indo by broth3rmax